Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengadiri badan syukur dan perayaan hari lanjut usia nasional 2023 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selain Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga nampak hadir di acara yang diselenggarakan oleh Sinodei Gereja Kristen Jawa Togekaji. Kegiatan ibadah syukur sekaligus perayaan hari lanjut usia nasional yang berlangsung pada kamis siang dadiri sekitar 10.600 lansia sepulau Jawa. Ganjar yang hadir di Stadion Manahan dengan mengenakan pakaian Jawa ini langsung menyapa seluruh peserta yang hadir. Ganjar mengaku senang melihat para lansia yang terlihat penuh semangat dan tetap merasa berguna meski usianya tidak muda lagi. Para lansia ini menurut Ganjar perlu diberi ruang-ruang tertentu seperti kerja sosial namun dengan tetap mendapat pendampingan. Ganjar juga mengatakan para lansia yang hadir di acara ibadah syukur dan perayaan hari lansia memberi contoh tentang bagaimana menjaga kualitas hidup dan kesehatan juara rakyat. Para lansia merupakan motivasi dan inspirasi bagi kalangan di bawahnya untuk terus menjaga semangat sampai hari tua. Lansia-lansia yang memang masih fit, masih oke, punya semangat justru harus diberikan ruang-ruang itu. Biasanya dalam kerja-kerja sosial mereka terlibat dan inilah yang mesti kita tetap dampingi mereka. Tentu pengerjaan yang sesuai dengan kekuatan masing-masing. Saya selalu senang kalau melihat energi mereka masih ingin digunakan dengan kesadaran, dengan kesehatannya. Tentu saja kita yang memberikan ruang yang lebih pas untuk mereka. Di Jawa Tengah, perhatian Ganjar terhadap lansia dicurahkan dalam bentuk beberapa program umum dan khusus seperti Bedah Rumah Lansia dan Program Keluarga Harapan. Saat pandemi COVID-19, Ganjar juga menerapkan program Jogo Tongko yang bertujuan menggencarkan gotong royong warga untuk saling peduli khususnya warga lansia. Selain itu, saat COVID-19, Ganjar juga membuat program percepatan vaksin COVID-19 bagi lansia.